Rw1, Kelurahan Durian 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan sesuai dengan KTP. Agama Kristen, Pekerjaan, Dokter atau Ibu Rumah Tangga, Pendidikan S1, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Terisakti. Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Arman Hanis Esa, Advokat Pada Kantor Hukum Hanis dan Hanis, beralaman di Gedung Lipo Tamrin LT3 Lantai 3 Jalan MH Tamrin Kavling 20 Jakarta Pusat 10350 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2022. Selanjutnya dilanjutkan oleh anggota. Tadawang dilakukan penangkapan pada tanggal 30 September 2022 sampai dengan 1 Oktober 2022 dan ditahan oleh penyitik di Rumah Tahanan Negara Baris Krim Polri tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022. Penuntut umum di Rumah Tahanan Negara Salimba tanggal jawab-jawab Pengecaksan Agung sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim di Rumah Tahanan Negara Salimba Jepang Kecaksan Agung sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022 dan diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan 7 Januari 2022. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca berkas perkara menimbang bahwa jaksa penuntut umum telah membacakan surat dawaannya surat dawaan telah terlalu lengkap dalam isi putusan ini dianggap dan dianggap telah dibacakan menimbang bahwa atas surat dawaan jaksa penuntut umum tim penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota keberatannya nota keberatan mana telah terlalu lengkap dalam isi putusan ini dan dianggap telah dibacakan menimbang bahwa atas setiap esepsi sebagaimana atas esepsi sebagaimana nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa jaksa penuntut umum telah pula memacakan tanggapannya menimbang bahwa pada pokoknya tim penasihat hukum terdakwa dalam eksesinya mohon 1. menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa 2. menyatakan surat dawaan nomor register perkara PDM garis datar 246 garing JKT SL garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum 3. memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 797 garing PITB garing PNJKT Seletan 4. memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan 5. memulihkan nama baik harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya dan 6. membebankan pihak perkara kepada negara dengan alasan 1. ringkasan surat dawaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dawaan antara lain surat dawaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah magelang pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022 22. bahkan terdapat urean dawaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya 2. surat dawaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah penasihat hukum menjelaskan mengenai ketentuan perumusan dawaan secara singkat sehingga surat dawaan berdasarkan pasal 153 kuhab harus dinyatakan batal demi hukum 3. salah satu keberatan dari tim penasihat keumum atas surat dawaan adalah jaksa penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dawaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau split sing atas satu perkara tindak pidana 4. selain itu surat dawaan jaksa penuntut umum obscurable karena jaksa penuntut umum tidak cermat jelas dan lengkap mengurimkan peristiwa dalam surat dawaan antara lain karena a. jaksa penuntut umum tidak mengurimkan rangkaian peristiwa dalam surat dawaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta yaitu penuntut umum tidak mengurimkan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke magelang penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta-fakta fakta pada tanggal 4 Juli 2002 dan pada tanggal 7 Juli 2022 b. jaksa penuntut umum tidak jelas tidak cermat dan tidak lengkap dalam mengurimkan rangkaian peristiwa dalam surat dawaan yaitu penuntut umum tidak cermat dalam mengurimkan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakang melatar belakang ini terjadinya keributan antara korban Mofriyansah Yosua Huta Barat dengan saksi kuat makrof pada tanggal 7 Juli 2022 c. jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dawaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri yaitu A. dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian B. sampai dengan D D. surat dawaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obscurable karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yaitu diantaranya A. terdakwa Putri Candawati meminta saksi kuat makrof untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta padahal bukan tugas saksi kuat makrof sebagai sopir E. jaksa penuntut umum tidak cermat dalam mengurahkan rangkaian peristiwa surat dawaan karena telah mengakilkan fakta yang sesungguhnya yaitu pada faktanya berdasarkan keterangan BAP Riki Risal Wipowo kuat makrof menjelaskan bahwa skenario tersebut disambil pada saat Riki Risal Wipowo kuat makrof dan Rikat Eliezer Budiang Lumiu bertemu dengan Ferdi Sambu S.I.K.M.H di bilik ruang pemeriksaan provus setelah kejadian penembakan terjadi bukan pada saat di lantai tiga rumah Jalan Saguling F. surat dawaan jaksa penuntut umum tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyataan terdakwa menimbang bahwa dengan memperhatikan tanggapan atas esepsi yang diajukan jaksa penuntut umum pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa nota keberatan penasihat hukum terdakwa bukanlah materi esepsi mengenai kemangan madi maupun esepsi berkaitan dengan surat dawaan sebagaimana ditentukan pasal 153 ayat 2 Kuhab mengenai syarat formal maupun material surat dawaan seperti mempermaskan urian surat dawaan yang menurut penasihat hukum terdakwa tidak memulihkan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa yang penting yang hilang dalam surat dawaan serta dawaan terhadap terdakwa hanya berdakan satu orang saksi maupun pemencahan penuntutan splitting atau satu perkara tidak satu perkara tidak pidana yang merupakan domen jaksa penuntut umum yang diberikan undang-undang sebagaimana keturunan selamat menikmati